Asanti jadi beban negara, istri anang akhirnya ungkap biaya selama karantina di rumah sakit. Asanti harus hadapi cercaan netizen saat awal dirinya dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kabar Asanti positif COVID-19 ini menjadi serota netizen, tak sedikit netizen yang menyampaikan komentar negatif kepada istri anang Hermansyah tersebut. Bahkan Asanti sampai dibuli dianggap pulang bawa virus. Beberapa netizen sebut Asanti jadi beban negara, sebab Asanti dikirim menjalani perawatan di Wisma Atli. Asanti seperti yang diketahui kini tengah menjalani karantina lantaran terjangkit COVID-19. Kali ini merupakan yang kedua Asanti dinyatakan positif COVID-19. Namun bedanya, kali ini Asanti kerap membagikan kondisi kesehatannya di media sosial Instagram-nya. Dilansir dari tribunjatim.com. Yang terbaru, Asanti mengungkapkan kondisi terakhirnya saat ini menjalani karantina di rumah sakit. Lewat Instagram story yang dikutip dari Great ID pada Jumat, 7 Januari 2022, Asanti langsung memperlihatkan komentar nyala kit netizen. Asanti juga mengetahui pemberitaannya menjadi simpang siur, sempat meluruskan kabar di IG story sebelumnya. Buat teman-teman dan media di luar sana. Maaf, saya harus posting ini supaya beritanya benar. Begitu sampai Indonesia, saya PCR dan hasilnya positif, ujar Asanti. Selain itu, melalui postingannya, Asanti mengklarifikasi bahwa saat ini dirinya berada di rumah sakit Premier Bintaro, Tanggerang Selatan. Hal ini telah dikonfirmasi Kompas.com dari Direktur Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Manular Langsung, Kamenka Siti, Nadia Tarmizi. Iya, Asanti dipindahkan dari hotel karantina ke rumah sakit Premier Bintaro, kata Siti, kepada Kompas.com pada Jumat, 7 Juni 2022. Tak terima dengan beragam komentar dari netizen, Asanti pun membagikan reaksinya. Beban negara, kalau saya di Yusma Atlet, ini saya di rumah sakit isolasi dan tanggungan sendiri, tulisnya di Instagram Story. Kini Asanti membagikan kabar terbarunya saat menjalani karantina pasca positif COVID-19. Selama menjalani isolasi di rumah sakit, istri Anang Hermansyah mengungkapkan bahwa semua biaya tidak ditanggung oleh pemerintah. Asanti menegaskan, Asanti bayar biaya rumah sakit sendiri. Hal itu diungkapkan ibu sambung Aurel Hermansyah ini saat dia membuat ENA di Instagram Story-nya. Kakak, diimpos enggak? Dikasih obat apa aja? Biaya ditanggung pemerintah enggak? Tanya netizen di Instagram Story yang diunggah Asanti pada Senin 10 Januari 2022. Tanggung sendiri dong sayang, jawab Asanti. Asanti juga memiliki alasan tercaip biaya rumah sakit sendiri. Menurutnya, pemerintah lebih baik menanggung pengobatan bagi yang mereka yang lebih membutuhkan. Biar pemerintah bisa tanggung yang lebih memerlukan sambungnya. Di sisi lain, Anang, ayah Aurel Hermansyah ungkap kerinduannya pada Asanti sang istri. Hal itu terlihat dari unggahan percakapan Asanti dan Anang Hermansyah dalam Instagram Story. Terlihat, keduanya saling sangat merindukan. Apalagi karantina ini harus dilakukan Asanti selama 10 hari. Diketahui hingga Selasa, tanggal 11 Januari 2022, Ibu sambung Aurel Hermansyah ini baru 3 hari menjalani karantina. Anang pun merasakan bagaimana kondisi sang istri saat ini. Pelantun jodohku ini pun mengaku merasa tenang jika sang istri ada di dek. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.